Tiga pekan proses keberangkatan jama'a calon haji masih terus dilakukan. PPIH Embarkasi Makassar telah memerangkatkan sedikitnya, sebanyak 12.592 jama'a haji ke Tanah Suci. 450 jama'a calon haji, kloter 29 asal Solusi Tenggara, masuk di asrama haji Sudiang Makassar, Solusi Selatan. Mereka terdiri dari 442 jama'a calon haji, sementara 8-nya merupakan petugas haji. Penerimaan jama'a calon haji kloter 29 ini, dilakukan oleh Panitia Pelaksana Ibadah Haji Embarkasi Makassar. Mereka langsung mendapatkan pelayanan one-stop service, atau seluruh kebutuhan jama'a diberikan di Aula Penerimaan, sebelum diberangkatkan menuju Jeddah pada minggu pagi esok. Diketahui dari data PPIH Embarkasi Makassar, sebanyak 12.592 jama'a haji dari kloter pertama hingga kloter 28 telah bertolak dari Embarkasi Makassar menuju ke Tanah Suci melalui Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Namun dua jama'a calon haji diantaranya masing-masing dari kloter pertama asal Makassar dan kloter 12 asal Gorontalo, dinyatakan batal berangkat karena hamil dan meninggal dunia. Calon jama'a haji asal Provinsi Sulawesi Tenggara yang tergabung di UPG Makassar sebanyak lima kloter, empat kloter utuh, seluruhnya jama'a haji asal Provinsi Sulawesi Tenggara yang tersebar dari 17 kabupaten-kota, yang satu kloter adalah gabungan dengan calon jama'a haji dari Provinsi Sulawesi Selatan. Kalau semua jama'a berapa? Jumlah jama'a di Provinsi Sulawesi Tenggara sesuai kuota nasional, kita mendapat kuota calon jama'a haji sebesar 2.114 calon jama'a haji tidak termasuk petugas yang menyertai jama'a, baik dari pembimbing petugas haji daerah PHD maupun dari tenaga kesehatan, tim kesehatan Indonesia. Jika diakumulasi semuanya, maka 2.1122 termasuk petugas. Diketahui jama'a calon haji asal Sulawesi Tenggara di Embarkasi Makassar ini, terbagi dalam lima kloter, dengan jumlah total jama'a calon haji ditambah petugas haji asal Sulawesi Tenggara sebanyak 2.122 orang. Dari Makassar Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan Ainus, Pelaporka Kementerian Agama menambahkan petugas daerah kerja bandara pada tahap pertama. Ada 14 orang petugas tambahan yang akan mulai melayani para jama'a calon haji. Penambahan ini dilakukan untuk memberikan pelayanan terbaik bagi para jama'a calon haji Indonesia. Rencananya penambahan petugas dibagi menjadi 2 tahap. Yang pertama terdiri dari 14 orang petugas, lalu yang kedua sebanyak 5 orang. Tahap pertama sudah tiba pada 28 Mei kemarin, sementara tahap kedua akan datang pada tanggal 1 Juni mendatang. Kemudian pembagian tugas untuk para petugas nantinya akan menyesuaikan kondisi di lapangan. Para petugas tambahan ini akan difokuskan di Al-Musnah serta di Musdalifah. Kemudian mencatat jumlah suma yang naik di Sosial Bus, mencatat mompor sukir, tugas ya tentunya nanti kita akan menyesuaikan dengan kondisi di lapangan ya. Tentunya nanti para kas sektor akan membagi tugas-tugas kepada mereka, ya tadi mulai dari tugas penyambutan, kemudian tugas penerimaan di pavilion, kemudian tugas pembimbingan ibadah, dan tugas transportasi, juga tugas untuk... Pemirsa 24 WNI yang ke Mekah terjaring razia dan diamankan polisi Arab Saudi. Para WNI ini hendak berhaji dengan menggunakan visa non-haji. Sebuah bus rombongan berisi 24 WNI terjaring razia polisi Arab Saudi di kawasan Miqot di Masjid Bir Ali Madinah. Saat pemeriksaan diketahui rombongan bus tersebut tidak memiliki visa haji. Diketahui mulai tanggal 23 Mei hingga 21 Juni, pemerintah Arab Saudi hanya memperbolehkan jemaah yang memiliki visa haji, mujamala atau tasre, yaitu surat resmi, yang diperbolehkan memasuki kota Mekah, Arafah, Musdah, Lifah, dan Minah. Namun saat pemeriksaan diketahui 24 WNI ini hanya korban dan dibebaskan oleh polisi. Sementara ada dua orang yang ditetapkan sebagai tersangka dan akan dikenakan sanksi hukum yang berlaku di Arab Saudi. Dapatkan informasi bahwa 22 orang jemaah dinyatakan bebas tidak bersalah karena mereka adalah korban. Sementara dua orang koordinatornya dinyatakan bersalah dan akan mendapatkan proses hukum lebih lanjut. Pagi ini tim Nijam Pelindungan Jemaah KJRI akan menjemput ke 22 orang tersebut. Hari ini 12 kloter terakhir jemaah haji gelombang 1 di Madinah diberangkatkan ke Mekah. Bagi jemaah yang masih dirawat di Klinik Kesehatan Haji Indonesia dicatwalkan diberangkatkan ke Mekah paling lambat 7 Juni. Sebanyak 12 kloter yang terdiri dari 4.743 jemaah haji Indonesia gelombang 1 Sabtu 1 Juni diberangkatkan dari Madinah menuju Mekah. Kloter BPN 07 Kota Tarakan dan Sub 45 Kabupaten Gresik adalah dua kloter terakhir yang diberangkatkan setelah mengambil Mekah di Masjid Bir Ali sekitar pukul 9 pagi waktu Arab Saudi. Alhamdulillah pada hari ini tanggal 1 Juni 2024 ini merupakan kloter terakhir ada dua kloter Sub 45 dan BPN 7 Alhamdulillah tadi pagi sudah berangkat dari hotel di Kota Madinah dari sektor 5 dan sektor 3. Alhamdulillah semuanya yang kloter-kloter ini Alhamdulillah sehat dan bisa berangkat ke Kota Mekah. Sedangkan bagi jemaah haji yang masih dirawat di rumah sakit dan klinik kesehatan haji Indonesia KKHI Madinah akan diberangkatkan secara bertahap ke Mekah sampai 7 Juni mendatang. Ada beberapa jemaah haji yang saat ini masih dirawat di KKHI dan dirawat di rumah sakit Arab Saudi kita akan segera update untuk jumlahnya dan dalam waktu sampai dengan tanggal 7 Juni agar kita berangkatkan ke Kota Mekah untuk bersama-sama dengan jemaah haji lainnya dalam rangka pelaksanaan puncak haji nanti di Arofa nanti. Sejak kedatangan kloter 1 pada 12 Mei hingga kloter terakhir 24 Mei lalu jemaah haji Indonesia gelombang 1 yang tiba di Madinah sebanyak 90.131 jemaah. Dari Madinah Arab Saudi, Suhud Nur Fadli, AINUS anggota media senter haji 2024 melaporkan.